Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena kondisi targetnya adalah penelitian kita pada kondisi pandemik gitu ya. Jadi mau tidak mau akhirnya kita menyesuaikan gitu. Menyesuaikan untuk bagaimana penelitian ini bisa dilakukan. Makanya saya, nah tapi kalau misalnya nih penelitiannya Bu Atik ya, ternyata datanya sudah ada misalnya, itu enggak apa-apa. Jadi karena ujungnya kita akan menghasilkan sebuah artikel, kemudian kalau misalnya kita menghasilkan sebuah artikel, maka yang dilaporkan adalah tetap ke saya, tetap desainnya kayak apa, jadi saya tahu kurangnya ada di mana. Tapi kalau belum dilakukan, tolong pikirkan, terakhir kita kuliah tanggal 24 Juli gitu ya, 24 Juli, maka yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana dalam waktu yang singkat, yang memang sebenarnya kita sudah berproses untuk menghasilkan penelitian, kemudian publikasinya juga kita cicil dari sekarang gitu. Jadi nanti akan ada lagi presentasi saya mengenai publikasi gitu. Nah, kondisinya saat ini adalah karena penelitiannya di masa pandemik, maka ada beberapa hal yang harus kita pikirkan gitu. Akhirnya mungkin nanti kalau tahun ajaran baru ataupun new normal yang kita bilang tadi, aktivitasnya kita anggap jadi normal gitu. Maksudnya kelas yang biasanya misalnya pembelajaran perkuliahan yang awalnya normal dengan capaian kompetensi sekian, kita modifikasi agar capaiannya tidak seperti kita offline gitu. Nah, karena saat ini data yang mau kita ambil, kita masih anggap situasi yang tidak normal, maka kita juga harus fleksibel. Nah, kalau yang penelitiannya di sekolah, maka kita harus berpikir ini masalahnya adalah di sekolah ataupun perkuliahan seperti Richard gitu ya, maka kita harus berpikir masalah teaching and learning ini dari rumah gitu. Nah, kalau misalnya kalian berpikir, Bu, saya tidak ingin mengeksplor data pada kondisi COVID ini, saya ingin mengeksplor data yang terjadi sebelumnya boleh gitu. Jadi, makanya ada saran saya misalnya di Richard dan Unica itu apakah mau dihilangkan atau enggak masalah COVID-19 ini gitu. Nah, yang jadi masalah lagi adalah karena ini enggak simple, kalau misalnya dulu kita revolusi industri gitu ya, kita berpikir, Wah, kayaknya kalau revolusi industri itu kita exciting dengan e-learning gitu. Nah, kondisi sekarang itu kita enggak support untuk itu gitu sebenarnya. Belum optimal lah di support. Jadi, kitanya belum siap, akhirnya kita harus e-learning. Akhirnya beberapa adaptasi harus kita lakukan gitu. Jadi, adaptasinya termasuk metode dan sebagainya. Karena kalau well-prepared, semuanya kita sudah pikirkan, oh, aktivitas ini bisa link ke sini, oh, aktivitas ini harusnya penugasannya seperti ini gitu. Nah, akhirnya fleksibel dan adapted kan sebenarnya yang kita butuhkan ya. Cuma masalahnya tidak semua terjadi di konteks yang sama. Nanti kalau yang ngambil partisipannya guru, kepala sekolah, murid, harus dipikirkan mereka kondisi emosinya agak enggak stabil gitu. Termasuk orang tua gitu. Jadi, pagi ini saya, apa namanya, kalau misalnya kita buka WhatsApp group di kelas orang tua gitu ya, mereka rata-rata complaining gitu ya. Gimana, kok jadi kita handle, kita enggak sanggup pegang ini, kita enggak bisa ini. Jadi, itulah yang terjadi. Nah, karena kita penelitian yang kualitatif, yang membutuhkan interaksi cukup dalam dengan partisipan, maka kita harus memahami konteks ini gitu. Kalau misalnya memang kita akan mengganggu dia, ibu boleh enggak memungkinkan enggak misalnya saya gitu. Misalnya mau mengambil data di kelas, ibu kelasnya jam berapa boleh enggak saya masuk untuk menanyakan kepada siswa gitu. Atau ibu boleh enggak saya interview kapan ibu ada waktunya. Jadi, artinya kalau misalnya teman dekat gitu yang kita kenal baik kan sebenarnya mudah ya gitu. Tapi kalau misalnya memang kita formal dalam konteks kita enggak paham dia siapa dan sebagainya, maka hal-hal ini benar-benar menjadi concern kita dalam melakukan penelitian. Nah, kondisi-kondisi ini berdampak terhadap penelitian pendidikan itu harus diadaptasi gitu. Kalau kami di Kimia Murni yang menggunakan lab stuck semuanya berhenti satu semester, anak-anak enggak bisa praktikum, enggak bisa penelitian. Nah, kita bersyukur karena sosial, pendidikan, masih bisa dimodifikasi gitu. Ya, jadi adaptasi ini dilakukan ketika gitu ya. Makanya nanti saya sampaikan syaratnya prinsipnya kayak apa sih kalau penelitian dalam konteks ini gitu. Nah, ini tahapan penelitian nih. Makanya kalau misalnya kalian lihat yang saya lakukan, maka tolong dong masalahnya apa gitu ya. Atau solusinya apa. Nah, karena definisi masalah kita itu seringkali kita bilang, oh berarti kalau masalah harus ada masalah di penelitian gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kita bilangnya sebenarnya masalah itu bisa jadi fokus gitu. Kayak misalnya saya di disertasi saya itu enggak ada tulisan masalah gitu. Disertasi saya itu mengenai refleksi diri terhadap teaching identitas saya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen gitu. Nah, saya tidak langsung men-statementkan, oh kalau saya enggak kenal diri saya dan sebagainya, enggak gitu. Karena buat saya, saya men-statementkan seperti ini. Penting seorang guru, seorang dosen paham dia itu seorang guru seperti apa, seorang dosen seperti apa gitu. Jadi, kalau misalnya penentuan masalah di sini, maksudnya adalah bisa jadi itu fokusnya, bisa jadi memang masalah yang mau kita angkat gitu ya. Tapi kalau ada statement penelitian harus ada masalahnya gitu ya. Mungkin maksudnya sebenarnya fokusnya juga kadang buat seseorang enggak jadi masalah. Misalnya isunya lagi menarik nih untuk diangkat gitu. Mungkin buat kita enggak masalah gitu. Tapi mungkin akan menarik untuk orang lain untuk diangkat gitu. Nah, kalau dari penelitian kondisi ini, jadi kalian mending lebih baik kecil, tapi fokus, terus kontekstual juga. Kayak misalnya penelitian aditi itu menarik sebenarnya makeup artist gitu. Saya baca-baca artikelnya. Jadi, saya kalau lagi review artikel mahasiswa, suka download-download, nyari-nyari artikel relevan gitu, supaya saya paham konteksnya. Karena kan penelitian aditi agak unik ya. Makeup artist kan bukan bidang saya. Nah, saya baca-baca memang sebenarnya yang lebih ditariknya gitu masalah isu. Misalnya, ya makeup artist kan biasanya misalnya disitu yang saya share jurnalnya itu adalah laki-laki gitu. Ya, mungkin itu lebih menarik diangkat. Atau tadi komentar Budini misalnya mengenai, itu pengetahuan maksudnya kepotensi utuh. Jadi, maksudnya, saya tahu ini nggak connected sebenarnya. Aditi maksudnya sama Yunika adalah pengetahuan orang itu terhadap konsep kompetensi profesi gitu. Tapi, feedbacknya adalah terkait kompetensi itu bukan hanya pengetahuan gitu. Nah, padahal itu hanya sebenarnya bukan pengetahuan ya. Kenapa masukan saya, saya sampaikan jangan pengetahuan deh, kesannya kita ngetes orang gitu. Paling persepsi dan sebagainya. Nah, kita tarik di setiap judul itu harus ada fokus sama fokus yang mau kita ambil dan usahakan kaitan sama teori. Contohnya, misalnya Lisa itu identity ya. Lisa ya sama Rini ya. Iya, bu. Professional Identity. Misalnya Professional Identity itu keyword tuh. Itu fokus. Terus teorinya ada nggak ada. Berarti boleh diambil gitu. Nah, kalau penentuan solusi, kadang nggak pakai solusi. Kenapa nggak pakai solusi? Kalian itu rata-rata nggak pakai solusi. Misal, Rican kan penelitiannya Mental State. Memang Rican ngasih solusi? Nggak. Kenapa nggak harus ngasih solusi? Karena kalian konteksnya saat ini hanya eksplorasi. Tidak memberikan solusinya apa nih supaya Professional Identity-nya meningkat. Solusinya apa nih supaya Professional Artist baik gitu. Terus solusinya apa nih kenapa misalnya Bu Lina itu tentang guru-guru ya. Misalnya solusinya apa nih supaya guru-guru lain juga empowered. Nggak ada gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi artinya kita fokusnya memang ke arah sana gitu. Eksplorasi. Makanya penentuan judul itu penting. Nah, nanti kan kita luarannya bukan proposal penelitian ya. Luarannya itu artikel yang mungkin nggak akan sebanyak proposal penelitian. Nah, jadi nanti judulnya, sekarang judulnya adalah judul sederhana aja. Nanti akan saya ubah mungkin judulnya jadi lebih menarik. Tapi masalahnya yang penting kalian tahu fokusnya apa. Misalnya gini, fokusnya Rini sama Lisa adalah Professional Identity. Berarti itu wajib ada di judul gitu. Jadi fokus kita nggak boleh hilang dari judul. Kalau nanti ada solusi pengembangan Professional Identity melalui co-teaching bla 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 misalnya gitu. Nah, itu wajib ada di judul. Jadi kenapa saya buat nih penentuan masalah, solusi? Karena itu adalah dua hal yang harus ada di judul gitu. Supaya orang pas baca artikel, oh ini maksudnya ke arah topik ini. Pas kita nyari teori, oh teorinya harus ada sambungan sama dua hal ini. Jadi kalau misalnya Aditi dan Yunika tentang Professional Artis, maka wajib teori terkait dengan Professional Artis tadi gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya Bu Titik itu kalau nggak salah motivasi berprestasi gitu ya, biarpun saya kayaknya apa ya teori motivasi berprestasi. Mungkin kalau di bahasa Inggris itu namanya empowerment. Cuma kalau di bahasa Indonesia apa? Tapi intinya itu adalah teorinya. Nah selanjutnya, ini bolak-balik nih penentuan judul dan metode ya. Bolak-balik. Jadi nggak bisa kita habis penentuan judul, oh pokoknya kita nggak ngeliat lagi judulnya ke atas. Judul bisa jadi berubah. Contoh misalnya kita memutuskan mix method gitu ya. Berarti kita harus berpikir kuantinya apa, kemudian bagian kualinya apa. Kalau kuanti misalnya bahasa, biarpun kalau di luar negeri sih nggak. Cuma kalau di Indonesia misalnya mungkin dipengaruhi budaya, culture, dan sebagainya ya. Jadi misalnya hubungan antara, itu kita udah tahu. Itu bahasanya orang kualitatif. Terus bahasanya orang kualitatif misalnya analisis, eksplorasi. Bahkan kalau orang kualitatif, judulnya itu kadang nggak jelas gitu. Nggak jelas maksudnya bahasa-bahasa yang digunakan itu dibuat menarik karena kita lebih fokus ke proses gitu. Konflik apa yang kita temukan. Nah nanti kalian karena biasanya banyak di kuantitatif ya, kalau misalnya kalian PEP, pengembangan instrumen, itu udah jelas tuh yang seperti itu. Nah kemudian desain penelitian, karena saya mintanya rancangan singkat aja, jadi satu dan dua halaman itu udah cukup, udah selesai gitu. Nah yang jadi masalah sekarang, mungkinkah itu dilakukan dengan kondisi saat ini. Nah penyusuan, ini kalau langkah pembelajaran ya, kalau misalnya kalian mau pakai, apa namanya, udah jadi solusi, terus kalian pakai langkah pembelajarannya apa, maka itu benar-benar harus dibuat juga fokus. Karena, ini ibaratnya kalau penelitian yang tipenya solusi, misalnya pengembangan apa gitu ya, dengan metode apa, maka ini harus detail dulu di sini. Karena itu dampaknya kepenyusunan instrumen. Nah penyusunan instrumen ini, jadi pukul penyusunan instrumen namanya, nah karena di sini kita kualitatif, maka yang harus kita siapkan adalah misalnya wawancara. Nah kalau misalnya yang udah pakai questionnaire, misalnya Rican kan ada mental state, kemudian tadi Rini sama Lisa ada professional identity, berarti itu namanya pre-coding yang bisa kita pakai. Jadi dimensi-dimensi yang ada di instrumen itu, bisa kita jadikan pertanyaan dalam wawancara. Jadi jangan kemana-mana supaya kita fokus ke arah itu. Nah jadi kalau yang mental state, mungkin nanti Rican tolong lihat lagi, internal representasi sama eksternal representasi itu, mungkin di situ kurang pas. Jadi kita kalau misalnya pakai instrumen, kita boleh adaptasi. Kalau misalnya evaluasi, mungkin adaptasinya sifatnya nggak akan signifikan, karena kalau signifikan berarti kita merubah instrumen. Jadi misalnya, oh Bu ini umum banget ya, pembelajaran. Mungkin sebaik kita tulis pembelajaran apa yang kita fokuskan. Misalnya pembelajaran biologi, boleh gitu. Tapi kalau udah merubah dari setiap dimensi, skala atau apa itu, kita buat sub pertanyaannya jauh dari pertanyaan awal, itu kan berarti merubah indikator. Berarti itu nggak bisa dilakukan, bahkan kita harus mengukur lagi validitasnya. Karena ketika bahasa translate dan sebagainya, yang kita ukur adalah realibilitasnya kan, kalau di kuantitatif. Nah sekarang analisis data, ini kenapa harus saya masukkan kuantikuali? Karena saya mikirnya tadi ada yang mau mix method ya, tapi karena kita mata kuliah penelitian kualitatif, maka kalau mix method ya saya nggak apa-apa. Tapi kalau kuantitatif, survei saja saya nggak bisa, karena kan mata kuliah kita ini kualitatif. Jadi kita harus belajar bagaimana penelitian kualitatif. Nah yang terakhir adalah artikel, saya bebas ya, jadi kalau misalnya, Bu saya mau sampai internasional, silahkan. Bu saya mau sampai nasional akreditasi, silahkan. Bu saya mau sampai jurnal, apa namanya, jurnal level Prodi aja, nggak apa-apa. Jadi intinya fleksibel, mudah-mudahan kalau PEP ada jurnalnya, bisa diakomodasi gitu ya, di Prodi. Kalau saya di mata kuliah saya, yang survei-survei yang sederhana, misalnya miskonsepsi itu, kami buatkan spesial isu, jadi hasil yang sudah kita review, kita edit, dan sebagainya, dimasukkan ke spesial isu di jurnal Prodi. Jadi mahasiswa punya publikasi hasil dari pembelajarannya gitu ya, selama satu semester. Nah kemudian ini tahapannya, jadi sekarang kalian udah lewat ini nih, perencanaan udah sampai sini. Nah sekarang saya tunggu, setelah dapat feedback, setelah hari ini cicil-cicil masalah instrumennya. Setelah instrumen sudah oke, baru kita bisa entah wawancara, nah terus wawancara kepartisipan. Nah wawancara ini nggak habis nih, nggak kayak kualitatif. Kalau di kualitatif, kalau misalnya kita selesai wawancara, terus kita udah analisis. Kita merasa, ini kayaknya datanya ada yang kurang, balik lagi kepartisipan, jadi nggak selesai. Makanya kenapa penting di awal bilang sama partisipan kita, ini nanti saya klarifikasi lagi ya, belum nanti member checking. Nanti saya tanya lagi, boleh ya gitu. Jadi nggak sekali. Biasanya kita sadarnya pas selesai ngambil data, padahal kita udah sadari saturasi, tapi kok ada yang nggak clear ya. Itu kita akan balik lagi biasanya. Nah tahap akhir nih, kenapa saya bilang ada grafik, jumlah persen, dan sebagainya. Karena sifatnya sebenarnya deskriptif aja ya, maksudnya berapa banyak sih partisipan kita, kalau misalnya survei, atau berapa persen sih seperti apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian bentuknya koding, dan sebagainya, maka yang kita sampaikan adalah poin-poin temuannya itu kayak apa. Nanti itu belum saya jelaskan tuh, analisis koding, makanya saya off dulu terkait dengan ini. Nah prinsip dasarnya adalah, jadi bila pun kita sederhana, biarpun online, desain konsep penelitian itu harus benar. Jadi kalau misalnya gini, oh saya pakai questionnaire bu, datanya mau saya pakai, saya translate bu, dia valid secara instrumen, tapi kan dia belum tentu reliable, karena proses translation itu gitu. Itu harus setelah kita lakukan. Kemudian bu, saya mau interview bu, dicek dulu instrumennya secara konstruk, ya karena kita bukan penelitian expert, paling nggak kita punya sharing. Entah misalnya Unika minta tolong Rican, Rican tolong check-in instrumen, kok Unika, Rican sama siapa? Ya sama Unika ya. Misalnya Unika minta tolong Pak Mas Fuhi untuk ngecek, atau Pak Mas Fuhi tukeran juga sama grupnya Unika. Nah itu boleh gitu, selain dengan saya. Mungkin bahasa saya kurang pas, akhirnya Pak Mas Fuhi bisa memperbaiki gitu. Bu Atik juga seperti itu, atau Bu Titik, atau Bu Lina. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada di kelas gitu, termasuk misalnya gini, saya kurang nih partisipan gitu. Mahasiswa saya rata-rata S1 gitu. Jadi mereka saling kerjasama dalam arti, toh yang dinilai emang maksudnya mereka mahasiswa gitu ya. Atau misalnya kita bisa saling ngasih feedback terkait pengembangan instrumen ini, penelitian ini. Nah kemudian karakteristik penelitian ya. Karena misalnya kita, kalau ada yang kuantitatif, maka harus berpikir karakteristik penelitian kuantitatif berarti dia objektif. Dia single truth. Kemudian dia pasti validitas realibilitas. Dia membuktikan teori. Nah yang prinsip-prinsip gitu nggak boleh dilanggar. Kalau misalnya kualitatif kebermaknaan. Makanya biasanya kualitatif, misalnya gini, Unika udah ambil data, kok tiba-tiba, ih kayaknya nih Rican kita kurang datanya, kita ambil observasi lagi, yuk kita cari dokumen lagi, boleh. Jadi kalau kualitatif pemahaman terhadap konteks partisipan itu sangat signifikan, maka kita agak fleksibel tuh pengambilan datanya. Jadi sebenarnya kita awalnya nggak planning untuk reflektif, ternyata tiba-tiba, ini kayaknya refleksi sangat dibutuhkan. Itu bisa nambah gitu. Makanya kita sering bilangnya emerging question, research question, research questionnya tuh bisa berkembang bahkan. Jadi itu yang terjadi di kualitatif karena fleksibilitasnya. Kemudian akses ya. Nah jadi kita pastikan, kita punya etika ya, akses dan etika, izin dulu, tanyakan dulu, karena ini pasti menghabiskan waktu mereka gitu kan. Kemudian mungkin kalau mereka kondisinya lelah, kita tanya dulu jam berapa kita bisa kontak dia, atau Anda keberatan nggak. Makanya saya kalau ada survei yang misalnya nge-share aja, terus saya akan tanya, ini berapa lama harusnya ditulis? Pertanyaan ini, jadi jangan orang udah nge-click Google Form, terus udah sampai link berapa gitu, ternyata tuh berlink-link yang mungkin panjang sekali gitu, steps, apa page-page-nya. Jadi lebih baik sampaikan pertanyaan ini, 30 pertanyaan, misalnya, kemudian waktunya sekian, jadi orang udah bisa prediksi beberapa lama yang dia bisa gunakan. Kemudian jadi penelitiannya, konteks kita adalah harus sederhana. Kenapa saya bilang harus sederhana? Karena kalau kompleks, kita khawatir malah udah prinsipnya jadi nggak benar, kemudian penelitiannya juga jadi nggak berkualitas gitu. Jadi lebih baik sederhana, tapi benar, terus juga menarik untuk kita eksplorasi lebih dalam lagi gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, Bu, tapi nggak nyambung nih sama tesis saya gitu. Ya anggap aja kita dalam proses belajar yang saya pikir ilmu tidak ada yang tidak berguna ya. Jadi artinya, oh pengalaman ini kamu bisa implementasikan di kelas, kemudian apa namanya, bisa kita gunakan gitu kan, jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Nah sekarang kita belajar penelitian kuantitatif dulu nih. Nah kondisinya tuh saat ini gitu. Jadi kalau saya di Prodi itu, eksperimen tidak kami izinkan untuk dilakukan gitu. Bukannya, karena kondisinya tidak benar-benar tidak bisa kita kontrol gitu. Bahkan untuk anak seperti anak saya, yang kakak adik di satu rumah pun gitu, yang satu misalnya belajarnya tiduran, yang satu duduk diam gitu, itu aja kondisinya benar-benar tidak bisa dikontrol. Makanya saya sarankan, mahasiswa udah pake aja misalnya survei aja, deskriptif kuantitatif aja, kita pake questionnaire, kemudian kita sebar secara online. Nah sekarang masalahnya adalah, kalau kita sebar secara online, kondisi dia, kita ambil datanya seperti apa gitu. Karena kalau yang skripsi kan, apa namanya gimana tuh kondisi datanya gitu. Kadang, kalau misalnya orang kan mengisi questionnaire, kadang asal-asalan bisa jadi ada kemungkinan itu gitu. Nah jadi ada juga yang sampai pakai waktu gitu ya, dia pakai quizi, misalnya dikasih batas waktu, hari apa disepakati. Atau ada yang pakai zoom, jadi dia bisa ngeliat ketika Google Formnya itu diisi. Nah konsekuensi-konsekuensi itulah yang akhirnya harus kita lakukan gitu, yang memang dampak dari kondisi pandemik seperti ini gitu. Nah jadi kalau misalnya ini kan survei, saya garis bawahi, saya nggak bicara eksperimen yang kuasai, true experiment ya. Saya bicara pertama survei yang pakai questionnaire, yang kedua adalah korelasi. Nah yang korelasi ini pun rata-rata maksud saya dengan survei juga, dengan data penampilan secara online, tanpa ada eksperimen treatment apa-apa. Misalnya hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Karena motivasinya udah ada instrumennya, kemudian hasil belajarnya kita juga buat lebih mudah ya, kalau hasil belajar. Nah saya juga minta, biasanya dengan kondisi seperti ini, khususnya ya untuk mempermudah kita lebih baik pakai instrumen yang udah ada di jurnal ya. Seperti Rini sama Lisa itu, dua-duanya ada di jurnal instrumennya. Jadi instrumennya tinggal pakai, kita tinggal translate, kemudian data hasil belajar kan kita tinggal buat juga tes gitu. Jadi hubungan antara dua variable itu udah kita bisa lakukan. Tapi lagi-lagi namanya instrumen questionnaire seperti itu ya, udah pasti validitas realibilitasnya harus kita fikirkan dengan baik. Dan ini karena bentuknya online juga harus pengambilan datanya harus kita fikirkan. Nah, ini contoh kimia ya. Contoh kimia nih. Hubungan motivasi dengan hasil belajar kimia. Ini beberapa paparan saya ini udah saya sampaikan di beberapa pertemuan ya. Hubungan motivasi dengan hasil belajar kimia. Instrumennya apa aja? Ya instrumen motivasi pakai yang questionnaire valid. Terus hasil belajar kimia organiknya apa? Buat aja tes hasil belajar. Kalau kalian udah biasa lah buat tes hasil belajar ya. Hasil belajar kimia organik. Instrumennya ada dua, semuanya online dan pastikan instrumen yang digunakan sudah valid. Jadi kalau tes tetap harus cek lagi gitu ya. Cek lagi validitas konstraknya, kemudian isinya seperti apa gitu ya. Sesuai dengan karakteristik instrumen yang kita pakai. Terus jumlahnya berapa gitu ya. Kalau misalnya orang kuantitatif memang kan sebenarnya biasanya banyak ya yang dipakai. Kalau ini kan karena jurnal chemistry education research practice ini jurnal level satunya kami ya. Orang pendidikan kimia. Jadi dia pasti kalau nggak ratusan ribuan gitu. Nah kalau misalnya kita lihat oh biasanya kuanti minimal 30 ya. Jangan pas-pas juga lah 30 gitu. Jadi yang seperti itu kita harus pikirkan di penelitian survei ya kuantitatif. Nah saya juga punya ini di jurnal-jurnal yang bagus ini itu tuh udah ada instrumennya kita benar-benar tinggal pakai. Motivasi. Kenapa saya nggak mau pakai instrumen motivasi yang umum gitu. Karena memang di kimia, di biologi, di fisika sebenarnya atau di bidang-bidang lain ada instrumen khusus gitu. Saya academic motivation scale chemistry. Kemudian berpikir kritis chemistry critical thinking test. Itu benar-benar khusus chemistry. Jadi kalau misalnya pakai berpikir kritisnya ENIS ya. Ini dipakai mahasiswa se-UNJ kali. Berpikir kritisnya ENIS gitu ya. Maka kalian bisa lihat di situ. Nah komponen ENIS itu nyambung nggak ya misalnya sama topik materi saya. Jadi lebih baik cari yang lebih spesifik supaya kita tahu. Kalau indikatornya mungkin boleh dipakai ya. Karena memang sebenarnya berpikir kritis ada yang existing, ada yang kita related sama bidang yang kita kaji. Kemudian tes kinerja. Ini juga ada. Ini dari jurnal ini juga. Ada lagi namanya bukan hanya problem solving ya. Namanya creative problem solving. Itu instrumennya judul penelitian nih judul anak-anak PP nih nomor 4. Development of creative problem solving in chemistry. Jadi bikin tes. Kalian kan sebenarnya prodi kalian tuh yang sangat kami butuhkan gitu. Kalian yang buat kami tinggal gunakan gitu. Jadi misalnya kalian bikin instrumen berpikir kritis di kimia, bikin instrumen motivasi di kimia gitu. Atau yang bisa kami gunakan. Nah ini contohnya nomor 4. Development of creative problem solving in chemistry gitu. Nah kemudian kalau kalian lihat lagi, di sini kami ada miskonsepsi ya. Miskonsepsi itu sebenarnya kalau Rican sama Yunika cukup canggih teori klasiknya. Eh mata kuliah apa teori, bukan teori klasik. Mata kuliah, teori tes ya? Iya bu, teori tes klasik. Teori tes ya. Kalau misalnya bisa buat soal diagnostik tes, diagnostik instrumen yang bisa mendeteksi miskonsepsi mahasiswa S2PP juga boleh. Oke, jadi di sini kalau di kimia itu ada yang namanya 2 tier, 3 tier, 4 tier. Tapi sebenarnya ini bukan cuma di kimia, cuma kebetulan penemunya itu dosen saya yang kebetulan orang kimia. Jadinya sekarang instrumennya itu dipakai di seluruh dunia, cuma udah berkembang jadi 4 tier. Nah instrumennya itu kadang sudah ada kalau yang kimia, fisika, biologi. Kalau nggak ada kita bisa buat sendiri. Nah contoh instrumen diagnostik tes ini kayak gini nih. Nah ini kan nggak ada treatment, kita langsung kasih aja. 4 tier diagnostik tes untuk topik apa. Jadi misalnya mau pakai 4 tier diagnostik instrumen untuk teori tes. Kemudian energi teori tes, diagnostik instrumen. Jadi kita ngecek jangan-jangan mahasiswa S2PP salah konsep gitu. Jadi itu bisa jadi alternatif. Kalau misalnya mental state kurang terwakili misalnya gitu ya. Nah ini contohnya ya, ini contoh diagnostik tes nih di kimia. Namanya two tier diagnostik tes. Gambar berikutnya ada air 50 mili, alkohol 50 mili. Kalau dicampur kok jadi 95 gitu. Nah orang berpikir karena dicampur jadi 95, oh kita bilang kalau alkohol itu menguap. Jadi dari mana nih istilah, apa namanya, istilah, sebentar ya. Ini zoom saya. Sebentar ya. Oke, ya jadi dari mana nih kita ambil sebagian alkohol telah menguap. Itu persepsi, miskonsepsi yang terjadi di mana-mana. Kalau dicampur, berkurang, itu menguap gitu. Nah kita tinggal ngecek dia kan jawab benar-salah gitu, benar atau salah. Nah setelah benar atau salah, orang kita tanya lagi alasannya apa gitu. Apa karena molekulnya menempatkan ruang kosong, apa karena benar menguap, apa terjadi tolak-menolak. Nah di kimia ini namanya diagnostic test. Soalnya nggak bisa banyak. Pasti paling ngetesnya cuma 10 soal aja. Karena gini aja memikirnya udah susah. Nah kalau four tier, kalau three tier gimana? Ada pernyataan benar-salah, alasan. Di bawahnya gini, yakin, tidak yakin. Namanya three tier. Jadi orang akan ditanya, dia yakin nggak sama alasan yang dia berikan? Kalau four tier kayak apa? Abis benar-salah ini ada pertanyaan gini, yakin, tidak yakin. Terus setelah alasan ada lagi, yakin, tidak yakin. Jadi four tier. Jadi tier di sini maksudnya lapisan ya. Lapisan untuk mendeteksi miskonsepsi. Kalau kalian orang PEP ini biasa ngeliat soal-soal kayak gini. Karena memang diagnostic test kan agak susah ya dibanding test pilihan ganda biasa gitu. Nah kemudian ini contoh yang penelitian saya. Jadi survei aja. Jadi berapa konsepnya konsep ini. Nah kalau misalnya Richan sama Yunika pakai konsep, pakai konsep teori tes apa aja. Terus berapa persen yang benar, berapa yang tidak benar. Itu kan sebenarnya kuantitatifnya surveinya ya. Hasil tesnya. Nanti di bawahnya dibahas. Pas ditanya, kok anak-anaknya jawabnya seperti ini. Maka akan terlihat alasannya seperti apa. Nah ini yang saya dan Budini kerjakan ya. Namanya saya buat grup penelitian namanya LER ya. Ini apa namanya lagi jalan terus. Kalau di Prodi saya jadi mata kuliah pilihan. Mata kuliah lingkungan pembelajaran. Nah instrumennya itu macam-macam namanya. Nah contohnya ini Constructivist Learning Environment Survey. Ini kita masih bicara kuantitatif yang bentuknya survei tadi ya. Jadi misalnya ini penelitian lingkungan pembelajaran. Ini analisis lingkungan pembelajaran dalam pembelajaran sains. Kita treatment nggak? Nggak. Karena kita fokusnya saat ini nggak treatment. Jadi kita kasih instrumennya. Kemudian berapa kelas yang kita berikan. Kemudian dia akan pilih jawabannya itu seperti apa. Ini contohnya saya tunjukkan. Nah instrumennya itu macam-macam. Kalau mengukur Constructivist Learning Environment Survey itu mengukur misalnya, oh gurunya ini udah pakai jigsaw, NHT, dan sebagainya gitu ya. Kemudian dia sudah bisa dinilai lingkungan pembelajaran. Jadi ini persepsi saja nih. Jadi kalau yang Aditi sama Yunika bilang pengetahuan, ini sebenarnya persepsi. Ini sama kayak gini. Ini persepsi seseorang mengenai profesi. Ini persepsi seseorang terhadap lingkungan pembelajarannya. Questionnaire nomor dua itu tentang mengukur interaksi guru sama siswanya seperti apa. Ini bisa ketahuan profil gurunya, leadership-nya seperti apa. Nanti saya ada di jurnal saya yang pernah saya share itu. Kemudian Science Learning Environment Inventory ini tentang pembelajaran di laboratorium. Jadi bagaimana misalnya kalau praktikum di lab nyambung nggak ya sama teori di kelas? Ini contohnya ada di sini. Kemudian komputer, laboratory environment ini buat lab komputer. Kemudian yang ini kalau distance education mungkin kayak UT gitu ya yang pembelajaran. Mungkin kita juga bisa gitu kalau lihat instrumennya. Nomor enam itu instrumen untuk mengukur metacognitive. Nomor tujuh itu tentang personalized. Jadi pembelajaran personal. Instrumennya banyak banget. Kalau di mata kuliah saya tulisnya panjang banget. Jadi mahasiswa tinggal pilih dia mau penelitian di instrumen yang mana. Nah kemudian ini contoh instrumennya yang sudah saya translate. Jadi kita tinggal kita ngukur pembelajaran yang pakai konstruktivis. Kemudian kita, saya waktu kuliah S2, S3 dilatih tidak boleh buat pertanyaan questionnaire terlalu banyak gitu. Jadi kita kadang instrumennya cuma sehalaman, dua halaman questionnaire itu. Karena kita tahu orang itu pasti jawabnya sudah makin nggak konsen. Yang dilihat pas buka instrumen halaman berapa ya sudah selesai belum terus ke situ ya. Jadi malah nggak fokus kan. Nah ini contoh instrumennya. Misalnya saya belajar tentang kehidupan sehari-hari di luar kelas. Anak tinggal lingkari ya, tinggal tandai. Kalau dibuat ke Google Form juga lebih mudah. Yang jadi masalah adalah gimana nih cara dia jawabnya. Serius atau nggak gitu. Jadi yang paling tahu adalah kalian terhadap partisipannya gitu ya. Kemudian selanjutnya lagi, nah ini contoh jurnal saya. Ini jurnalnya Springer, ini Q1 nih. Ini saya submit lagi satu buat instrumen, ini SJR 1,0. Kalau misalnya kamu lihat di sini, ini nih interview nih besok wajib kayak gini nih. Bu, besok semua ditranskrip. Nggak seharusnya sebenarnya semua ditranskrip. Tapi kalau misalnya memang kita lihat, oh ya ini menarik nih harus ditranskrip karena akan kita letakkan di publikasi, maka tuliskan seperti ini. Jangan lupa tanggalnya, jangan lupa catat juga jamnya gitu ya. Dan sebagainya harus dilihat. Kemudian di sini, ini kuantitatifnya, realibilitasnya, kemudian realibilitas secara keseluruhannya, ada range-nya, kemudian rata-rata sama standar reviasi. Jadi kalau buat kalian yang orang kuantitatif, ini sih nggak ada apa-apanya gitu. Apa statistiknya hanya perhitungan seperti ini saja. Nah ini yang saya bilang, instrumen itu bisa ngukur gurunya seperti apa. Jadi ini yang kiri ini yang negatif, yang kanan ini yang positif. Jadi ini gurunya tiga, beda-beda grafiknya gitu. Jadi dari ngisi questionnaire bisa jadi hasil begini atau tadi, rata-rata, min, standar deviasi. Nah kita pindah nih ke kualitatif yang memang jadi fokus kita. Kualitatif itu sebenarnya pilihannya paling banyak dibandingkan kuantitatif. Karena ada grounded theory, study kasus, history, action research, fenomenologi, etnografi, autoetnografi gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak, paradigmanya juga lebih banyak gitu. Cuma karena kuantitatif lebih powerful, karena memang lebih dulu tiba dan mendominasi penelitian pendidikan. Jadi memang lebih banyak gitu. Nah karakteristiknya ini understanding others. Jadi pemahaman mendalam itu penting. Jadi jangan terpaku misalnya gini. Siapa yang udah nyerahin ya? Misalnya Bu Titik misalnya udah menyerahkan, misalnya Bu Titik pertanyaannya tentang tadi ya, motivasi berprestasi tadi. Nah kalau misalnya kita tahu orang yang termotivasi itu punya kriteria ini, 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 ini. Bu Titik udah nyiapin misalnya 10 pertanyaan. Tiba-tiba misalnya mau tanyanya Pak Ihwan, misalnya Pak Ihwan jadi partisipan. Nah pas nanya Pak Ihwan, pertanyaan nomor satu. Terus tiba-tiba pas pertanyaan nomor satu, Pak Ihwan mengeluarkan statement yang kayaknya menarik untuk digali. Jangan pindah dulu ke pertanyaan nomor dua. Namanya semi-starter interview. Ya jadi, kalau misalnya Yunika, apa, Rican sama Yunika apa Aditi? Ibu, 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 maaf. Ibu, Rican sama Yunika, Taya sama Aditi, Ibu. Gak Taya ya? Ibu, boleh izin tanya enggak, Bu? Ya, gimana? Ya, sebetulnya kan saya sudah melakukan wawancara persis seperti yang dikatakan Ibu tadi. Saya itu punya 39 pertanyaan pas ketika melakukan sesi wawancara lewat video call WhatsApp. Memang benar kata Ibu, ada beberapa kalimat dari informan tersebut yang tiba-tiba menarik. Akhirnya jadi tidak terkonstru wawancara saya, gitu loh, Bu. Jadi kayak ada tambahan lebih banyak, gitu. Itu gimana, Bu? Bapak-bapak, Bu. Jadi, makanya di semi-starter interview jangan kebanyakan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu misalnya 10 atau 15, aduh udah panya. 39-an mah banyak banget, kualitatif. Jadi kita pertanyaannya tuh benar-benar kunci, gitu. Jadi jangan kerintilan. Jadi misalnya, oke kalau misalnya nanya berapa ya usianya, gitu. Itu kan umum ya, buat pendahuan. Tapi kalau misalnya nanya, kamu motivasinya jadi guru apa, gitu misalnya. Terus, oh iya, soalnya saya, pertanyaan nomor satu tuh, apakah motivasi Anda menjadi guru, gitu ya, nomor satu. Nomor duanya tuh misalnya pertanyaan, faktor apa yang bla-bla, nomor dua, gitu. Terus pas dia baru ditanya nomor satu, apakah motivasi Anda menjadi guru, dia jawab, iya tuh soalnya saya punya guru yang saya sukai. Karena kita mikirnya, oh udah dijawab, udah kita pindah ke nomor dua, salah. Kita ini bukan lagi ngomongin questionnaire. Questionnaire yang setelah dijawab, satu statement selesai. Ini penelitian kualitatif yang ngambil datanya itu pendalaman terhadap seseorang. Jadi kalau misalnya dia bilang gini, saya ingat guru saya, maksudnya gitu. Kalau saya suka sama guru saya, maka saya jadi guru, gitu. Terus yang pertanyaan kita adalah langsung nanya gini, kenapa suka jadi guru? Kenapa emang dia guru seperti apa, gitu. Nah itu nggak ada di list pertanyaan. Kita yang harus benar-benar bisa mengeksplorasi itu. Makanya orang yang jadi peneliti kualitatif, biasanya semakin sensitif orangnya. Kenapa semakin sensitif? Karena kalau nggak sensitif, nggak bisa penelitian kualitatif, gitu. Jadi kalau orang nyindir saya, Yuli Mas, terlalu sensitif. Kalau saya nggak sensitif, saya nggak bisa peneliti kualitatif. Karena harus peka, gitu. Oh, ini dia maksudnya ke arah sini, ya. Nanti kalian akan menajarkan coding, ya. Ini saya sebenarnya udah beli Envivo, tapi mungkin nggak pas di Macbook ini. Jadi ada yang nggak aktif, saya lagi mikir apa saya harus... Dan ternyata kan Envivo Macbook sama Envivo Microsoft tuh agak beda, ya. Jadi saya lagi mikir apa harus saya panggil orang supaya sama software-nya sama kamu ketimbang yang saya punya ada di sini. Nah, nanti saya ajarkan ya. Orang nggak akan ngomong, coding kamu tuh coding nih, keyword yang itu nggak akan sama-sama. Ini sayangnya nih kita belum bicara analisis data, ya. Keyword-nya itu misalnya gini, ngomong. Saya suka tuh sama guru saya, sama guru saya. Terus kamu kali lagi, kenapa kamu suka, gitu. Karena dia itu passion dalam mengajar, karena dia itu kalau menerangkan materi jelas, gitu ya. Nah, kalian kan nggak ditulis. Kalian nggak mungkin nulis hasil penelitian di tesis atau disertasi ataupun skripsi nulisnya. Motivasi menjadi guru, A. Hasilnya kan biasanya pernyataan coding tadi ya. Karena suka sama gurunya, kan nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah ini apa nih keyword-nya? Keyword-nya adalah guru sebagai role model. Terus pernyataan siapa yang diambil? Tadi partisipan tadi, makanya perlunya ditranskrip pengawancarnya. Pindahin kuatnya dia ke dalam situ. Nah, yang paling menarik lagi adalah kalau misalnya dia bilang begini. Dia bilangnya saya suka gurunya, terus kita bilangnya codingnya berarti guru sebagai role model. Isi bab 4 kita, kutipannya hasil statement dia, kemudian dia ngomongnya bahasa Betawi. Nih kalau Bu Atik belajar budaya ngerti ya. Atau bahasa Jawa, atau bahasa sebenarnya sih yang harus ditulis sebenarnya. Tapi misalnya membuat artinya jadi, misalnya gini, saya nggak ngapa-ngapa. Itu kan bahasa Betawi ya. Coba kan kalau kita tulis kutipan wawancara, ini maksudnya apa ya? Jadi kalau saya di bahasa Inggris itu, misalnya saya proofread, saya kirim ke teman saya di Australia, dia akan langsung bilang, Yul, ini grammar-nya salah. Jadi dia, tapi biarpun orang itu ngomong seperti itu, dia akan ubah itu grammar-nya. Misalnya harusnya I am, jadi misalnya IR kan salah. Akhirnya maknanya nggak nyambung. Nah, itu direvisi jadi I am. Jadi boleh nggak kita merubah itu? Boleh. Selama maknanya dalam konteks ya itu, kita memindahkan bahasa tidak ngapa-ngapa, jadi tidak apa-apa. Kecuali memang kita lagi menganalisis bahasa ya dalam tanda konteks itu ya. Jadi ini yang mungkin sering kita debat, kalau orang bilang yang nggak usah Yul, nggak usah dirubah. Tapi saya dulu waktu saya disertasi, waktu saya master, ketika grammarnya itu salah, maknanya jadi tidak sesuai, maka itu kita sesuaikan. Kemudian partisipan ke informal nih ya, kayak misalnya Aditi sama Ataya, makeup artisnya misalnya, siapa yang mau diambil. Tadinya saya mikir gini, wah ngecek aja anak S1 gitu ya, tentang pengetahuan mereka atau persepsi mereka tentang kompetensi profesi. Tapi kalau misalnya Aditi pikir, kayaknya kita menarik harus dapat dari expert deh. Nah kira-kira isu apa yang menarik dari expert makeup artis ini? Apakah bagaimana persepsi atau misalnya bagaimana refleksi gitu, atau bagaimana identitas budaya, atau bagaimana apa. Jadi yang bisa kita gali dalam konteks dia sebagai seorang makeup artis. Jadi makanya yang saya bilang di judul itu kayak Pak Mas Fuhi itu tentang autis ya, anak autis. Anak autis itu kan ada teorinya, boleh. Nah Pak Mas Fuhi judulnya tentang persepsi dosen terhadap mahasiswa autis gitu. Nah ketika kita menarik ini, maka kita harus pinter-pinter nih key informannya siapa. Nah Bu Titik itu kebetulan dia udah punya reasoning ngambil instrumen, ngambil partisipan. Jadi misalnya kalau Aditi sama Ataya, saya ngambil ibu ini, kenapa Anda harus ngambil ibu ini gitu. Terus kalau misalnya boleh ditambah berapa orang lagi, dua atau tiga orang lagi, biarpun kayaknya makeup artisnya nggak terpenal nih, atau Aditi jadi makeup artis jadi ya gitu ya. Maksudnya artinya ada teman yang kita pikir dia punya profesi, biarpun dia kurang berpengalaman, mungkin kita akan dapat different range of ideas ya. Jadi maksudnya ada orang yang berpengalaman, ada yang kurang gitu. Nah kalau yang saya lihat nih, kayak misalnya Pak Mas Fuhi juga saya tanya. Pak Mas Fuhi ini alatang mili dosennya apa? Apakah dosen ini berinteraksi sama anak autis, sama mahasiswa autis itu? Terus kalau Bu Atik sih pertanyaan saya masih apakah itu mungkin untuk dilakukan? Bu Lina sama... Bu Yuli, boleh? Ya, boleh. Jadi kalau yang saya tuliskan ini terkait tentang budaya ya, tradisi lokal yang memang menjadi satu... Itu sudah dilakukan setiap Maret, Bu. Dan itu adalah bagian dari komunitas kami. Jadi untuk misalnya participant atau key informannya, meskipun mereka ada di Dusun Kerecek, Temanggung, tapi kami dekat karena memang satu jaringan. Nah kemudian untuk ekspert terkait dengan keberagaman, itu juga kami memang fokus isunya di kantor kami adalah pluralisme, multi-kultural, dan salah satunya keberagaman itu, maka tidak terlalu sulit sih mencari untuk participant-nya. Jadi maksud saya di sini adalah karena kondisinya pandemik, karena kondisinya pandemik, berarti kan sebenarnya kalau kita bicara etnografi, kita harus akses dalam arti kita mengobservasi di saat itu ya. Maksudnya gitu. Jadi maksud saya kesulitan akses adalah mungkin nggak dengan kondisi pandemik seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak mungkin, berarti pastikan itu sebenarnya sudah dilakukan. Jadi boleh ambil data sebelumnya. Bulan Maret sih, Bu. Kenapa? Pelaksanaannya kan itu tiap tahun, dan tahun ini di bulan Maret sudah dilaksanakan. Kemudian sudah banyak di web dan lain sebagainya tentang berita tentang pelaksanaan nyadran yang memang temanya adalah membangun keberagaman. Itu sudah kita lakukan di bulan Maret. Kita sebagai komunitasnya terlibat di dalamnya. Jadi intinya kalau sudah dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih planning kan, karena kita targetnya bulan Juli kan agak sulit. Tapi kalau sudah dilakukan bulan Maret, yaudah berarti sudah selesai. Tinggal kita lihat nih seberapa dalam data yang kita peroleh. Jadi untuk ketika menjadi satu artikel, jadi kan Buatik sudah nulis. Sekarang ubah formatnya jadi artikel gitu. Nah ini belum saya ajari nih nulis artikel. Jadi nanti ada lagi satu sesi saya harus ajarkan lagi nulis artikel, tapi juga kalian kualitatifnya kan belum holistik. Jadi nanti saya harus juga mengajarkan, karena kebetulan Rican belum presentasi masalah etnografi, mungkin etnografi sebentar saya langsung lari lagi ke arah. Paling nggak kalian punya holistiknya di pemahaman, tapi masih permukaan gitu ya. Oh analisis data kayak gini. Karena ini mau ngambil data, takutnya nggak ngeh nanti nulisnya apa gitu. Nulisnya ini kayak apa nih yang harus dilakukan gitu. Karena kan nyateran ini kan budaya lokal ya, dan kalau dimikskan dengan jurnal-jurnal yang ada, itu biasanya tidak terlalu fokus pada nyaterannya, tapi culture yang saya lihat kan di beberapa artikel, artikel, jurnal itu kan lebih nyambungnya kepada culture-nya. Jadi apakah itu bisa juga dijadikan sebagai ajuan gitu? Disertasi saya itu culture identity. Jadi beberapa hal nggak bisa, karena kan nggak ada jurnal internasional ya. Kalau saya waktu itu hampir gagal, karena kalau disertasi luar wajib ada jurnal internasional ya. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu juga, maka itu juga jadi motivasi saya buat publikasi tentang Indonesia di internasional. Karena memang kalau nggak seperti itu, nggak bisa dikait-kaitkan penelitian kualitas ya. Nah, kalau dalam konteks Bu Atik adalah, kan semuanya pasti ada basic values ya, teori. Namanya kita kalau di pendidikan, ataupun di teori sosial, namanya grand teori ya. Setiap topik tuh ada teori mendasarnya yang harus kita, semakin banyak baca akan tahu tuh, oh ini ngaitinnya, ini ke sini nih. Ini kayak bikin roadmap penelitian lah gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bu Atik ketemu aspek culture, itu bisa dimasukkan. Masalah nyadran ya, nyadran ini adalah, sekarang kan pasti ada buku-buku ya, atau misalnya tentang, atau eksplorasi budaya. Nah, itu tetap bisa dimasukin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya penelitian terkait, ya bisa di konteks yang sama gitu. Tapi kalau nyadran ini, sebetulnya kan memang budaya Jawa. Cuman kalau yang untuk kerecek ini, memang dia berbeda. Karena tidak hanya komunitas Jawa, atau satu komunitas aja, tapi dia memang multi komunitas, yang bisa akses ke sana semuanya. Bahkan dari internasional pun banyak yang berkunjung ke Dusun Kerecek ini, karena dengan ritual nyadran yang dilakukan setiap tahun, sebagai itu tadi, membangun keberagaman di antara komunitas yang ada di Indonesia. Bisa Bu. Jadi nanti paling kan yang harus kita analisis adalah, karena di bab empat, di hasil dan diskusi ya, kalau misalnya tesis itu di bab empat, kita nggak bisa ngomong tanpa kaitan sama referensi. Jadi diusahakan setiap statement coding yang kita gunakan, misalnya tadi ya, guru sebagai role model. Berarti itu akan nanti ada teori mendasar, bahwa kenapa sih guru harus jadi role model, dan sebagainya ada di teorinya. Nanti kita bahas di masalah publikasi. Di kualitatif itu pun, tadi partisipan dan key informan ya, misalnya kasusnya Pak Mas Fuhi, Bu Atik, Bu Titi, semua dari kalian itu harus punya alasan. Jadi di kualitatif itu bukan jumlah. Di kualitatif itu, benar-benar, kenapa sih kita harus milih orang itu? Jadi kalau misalnya tadi, Rini misalnya, Rini dan Lisa misalnya, ini, kenapa guru-guru ini dipilih? Apakah yang diambil adalah guru dengan range yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ataukah saya maunya variasi karena mau tahu? Jadi harus ada reasoning alasannya. Atau saya mau, kenapa saya pilihan 10 tahun ke atas? Karena saya berpikir identitinya udah established, misalnya. Karena masa 5 tahun itu, kalau di dosen kita, saya kemarin bercanda sama konseler ya, jadi kalau dia bilang kalau di dosen itu, kita bilangnya dosen muda. Jadi 5 tahun dia adaptasi dan sebagainya gitu. Setelah 5 tahun kita udah nggak bisa lagi di bidang dosen muda misalnya ya. Nah, jadi alasan partisipan itu harus jelas. Kemudian tadi, ini ya, keterlibatan peneliti. Jadi, misalnya, apa namanya, Pak, Bu Lina ya, Bu Lina sama Pak siapa? Pak Ihwan ya. Bu Lina sama siapa? Sama Pak Ihwan, Bu. Ya, Bu Lina misalnya sama Pak Ihwan ya, misalnya penelitiannya kan saya masih bilang, itu kayaknya masih terlalu umum deh. Tapi kalau misalnya memang, nanti kita lihat ya, apakah, kan kita udah sering banyak banget ya, baca koran mengenai dilema guru dalam pembelajaran era COVID-19 misalnya gitu. Kan itu udah banyak. Nah, uniknya itu dari mana nih? Apakah pembelajaran yang mana kita fokuskan? Apakah, nah, kalau umum kita tidak dapat mana? Nah, keterlibatan peneliti di sini maksudnya adalah, misalnya, karena kebetulan terlibat jadi guru juga tahu rasanya. Nah, perasaan kita sebagai guru ketika menghadapi pandemik itu boleh dimasukkan. Jadi, saya selaku bla-bla-bla itu boleh dimasukkan di kualitatif. Jadi, perasaan, subjektivitas, dalam konteks memandang sesuatu itu bisa masuk di kualitatif. Karena memang di kualitatif, diri sendiri itu bisa jadi instrumen. Nah, itu yang saya sampaikan mengenai keterlibatan peneliti. Kemudian, multiple data collection, artinya adalah, kalian boleh pakai interview, reflective journal, dokumen analisis, gitu. Tapi hati-hati, kayak misalnya, bu, saya interview-nya nggak mau sendiri-sendiri, maunya grup, gitu. Nah, yang kayak gini-gini hati-hati, karena kita sudah akan siap-siap dengan kejadian bahwa orang akan saling mempengaruhi ketika di interview. Atau misalnya ada yang bilang, udah ikut dia aja lah, Saya sama sama dia. Nah, itu kan jadinya kita nggak dapat data yang cukup banyak, ya, atau meaningful lah, gitu. Karena artinya dia saling mempengaruhi dalam konteks memberikan respon. Tapi kadang grup interview juga bagus, gitu. Karena misalnya kita ingin mengetahui pendapat secara umum, boleh, gitu. Tapi, kalau saya, kalau topik penelitiannya sangat personal, gitu ya, misalnya, kalau Pak Mas Puhi itu respon terhadap mahasiswa autis, gitu. Ya, jadi, empat dosen itu kan, bisa jadi kalau kita bareng-bareng fokus grup, kepala dia jadi kayak buat kesepakatan. Padahal kita ingin tahu, itu kan values ya. Values menghargai orang lain, values perbedaan, kalau dia orang yang kekurangan, gitu ya. Maka itu sangat dipengaruhi rasa empati. Kan itu personal, ya. Jadi, kalau bisa wawancaranya ya personal, gitu. Termasuk professional identity, biarpun itu masalah profesionalisme seorang guru, tapi kita juga harus berpikir profesionalisme seorang guru, itu juga sangat dipengaruhi oleh nilai dia sebagai seorang guru, seorang dosen, gitu. Jadi, kalau misalnya buat dia, gitu ya, sekedar menyelesaikan materi adalah tujuannya, nggak akan ketemu dia sebagai seorang yang, dia mungkin profesional dalam konteks menyelesaikan tugas, ya, tapi kedalaman ya, kebermaknaan ya, mungkin nggak akan setara setiap dosen, setiap guru, gitu. Karena ada faktor identity tadi. Nah, kalau misalnya di kualitatif, kan kualitatif bukan membuktikan teori, kan kualitatif itu, apa, bahkan membuktikan teori, gitu ya. Nah, makanya, tapi kan kita bukan ekspert dalam arti gini ya, saya kemarin misalnya, Pak, kalian ngebahas ground di teori, memang sih banyak isu ya, ground di teori sampai ke mixed method dan sebagainya. Tapi, kalau kalian tahu cerita historinya ground di teori, maka dia sebenarnya sangat strong kualitatif sekali, gitu. Jadi, kalau misalnya dia bisa menghasilkan teori, gitu, bisa menghasilkan teori, tapi kan saya aja merasa, waktu saya disertasi itu, saya harus menghasilkan teori, karena kan S3, gitu. Nah, ketika misalnya saya diwajibkan menghasilkan teori, tapi bukan berarti saya mengabaikan teori sebelumnya, gitu. Misalnya, saya itu menghasilkan teori transformatif learning, ya, dalam disertasi saya. Maka, saya harus ingat, Zero itu pertama kali, misalnya dia menghasilkan teori transformatif. Oh, teori dia dalam berapa sudut pandang. Oh, supervisor saya juga menghasilkan teori sendiri. Terus, sudah gitu, ternyata, orang lain menghasilkan teori sendiri. Bukan seperti kajian literatur yang saya mengkonstrak teori-teori orang. Ya, tapi, saya, fungsinya di sini adalah, bagaimana saya menghasilkan teori, memang berdasarkan apa yang saya, saya, apa namanya, percaya, nilai-nilai, pengetahuan, dan sebagainya. Saya konstrak jadi teori yang dianggap, entah bisa jadi ternyata penambahan, modifikasi, atau benar-benar hal yang baru. Tapi yang paling penting adalah, peran teori ini, jadi, tidak boleh kalian penelitian, mengambil data, tanpa punya teori. Jadi, misalnya, Aditi sama Ataya datang wawancara, tapi Aditi juga bingung, sebenarnya, profesi makeup artis itu apa sih, nggak boleh. Jadi, harus baca dulu, jurnal, penelitian, buku, sebenarnya, karena ini penting, kenapa ini penting, ketika kita interview, kita juga nggak punya pengetahuan terkait itu, terus gimana gitu. Ya, pas dia ngomong gini, kita gini, apa ya, maksudnya kan nggak bisa. Kita bisa bertanya lebih lanjut, karena kita paham, kita gitu. Jadi, kalau misalnya, siapa, Rini sama Lisa, misalnya professional identity, pas interview, udah tahu, professional identity itu apa, sih, identity sendiri apa sih, gitu. Misalnya, identity itu dipengaruhi oleh values sama nilai, gitu. Jadi, mungkin dia bilang gini, oh, saya biasa pakai metode macam-macam, dan sebagainya. Terus, kita langsung tanya gini, dulu ibu punya pengalaman menarik nggak mengenai itu. Kenapa sih kita sampai nanya pengalaman menarik? Karena kita tahu, gitu. Itu sangat dipengaruhi oleh experience. Atau, misalnya kita tanya, ibu punya prinsip nggak dalam mengajar? Kenapa kita tanya itu? Karena kita tahu, professional identity sangat dipengaruhi oleh values. Jadi, banyak membaca. Saya kan lagi suka bikin quote-quote ya. Saya nulis salah satu quote saya pagi ini adalah, baca, kalau nggak nggak bisa nulis. Jadi, baca itu benar-benar salah satu poin kita untuk repriting juga. Kita misalnya blank paper, kalau copy paste, kalau plagiarnya, gampang, gitu. Tapi kalau ide menulis itu, kita nggak akan bisa nulis, kalau kita nggak punya pengetahuan, kalau kita nggak baca, kalau kita juga nggak punya, extended ya, nggak sekedar taunya itu saja, gitu. Tapi kita benar-benar harus taunya berbagai aspek. Oke ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya kalau kayak penelitian Richard sama Yunika, ini namanya mental model, tapi kalau kalian namanya mental state ya. Karena kebetulan instrumennya udah ada, ada empat aspek kalau kalian. Kalau ini free. Jadi, dia kasih soal SI ke guru-guru 85 orang. Ini kenapa saya pakainya jurnal level 1 ya, biar kalian tahu penelitian yang baik itu kayak apa, Kak. Jadi, di PP itu pasti ada jurnal level 1-nya, gitu. Jadi, tolong lebih baik kita baca langsung dari jurnal yang kita rekognisi kebenarannya, ya. Jadi, kita benar-benar tahu. Jurnal level 1 kan artinya dia di-review sama orang-orang yang memang kita bisa bertanggung jawabkan, gitu. Kredibilitasnya sebagai seorang peneliti. Kemudian 85 guru diberikan tes SI, 18-nya di-interview. Jadi, ini kalau dihitung-hitung ada 25%. Terus, kalau kalian tanya, Bu, berapa orang sih yang harus di-interview? Nggak pernah ada di buku textbook berapa orang yang di-interview. Kita menginterview karena keunikan. Jadi, misalnya sudah di-share, questionnaire, sudah di-share, tes kita. Kok orang ini jawabnya unik banget ya? Dia di-interview. Kok orang ini pinter banget ya? Maksudnya dia jawabannya kok baik ya, gitu. Terus, kok orang ini kok jawabannya begini aja ya? Malah sangat kurang, gitu. Nah, itu kita bisa interview. Nah, kemudian ini kesimpulan dari sini ya. Pakai member checking ya. Jadi, abis interview dia nanya lagi ke guru-guru ini. Kira-kira benar nggak hasilnya? Kemudian di sini ada mental model ya. Kalau misalnya mental state kan, dia emosinya, minatnya, kemudian representasi. Nah, Rican sama Yunika nanti representasinya bisa kayak gini nih. Representasi internal sama eksternal. Kalau misalnya memang ada penggambaran. Ya, jadi kalau nanya-nya misalnya nanya ke Bulina. Bulina gambarin dong tentang konsep teori tes nyambungnya kemana. Dia gambar konsep map-nya. Nanti kamu analisis, gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh mental model ya. Yang nanti bisa kalian lihat. Ini kualitatif kayak gini penggambarannya. Jadi, bukan angka dalam arti nilainya 70-80. Tapi benar-benar gambar yang dilakukan. Nah, kemudian lagi-lagi. Ini contoh saya di STEM ya. Apa namanya? Di Markerspace. Nah, nanti kalau misalnya kalian lihat, ini kan saya kategorikan contohnya, kategorinya braid ini sederhana, masih sederhana ya. Jadi, anak pas dikasih soal esai, jawabannya cuma begini. Alat-alatnya dia pindah pisah-pisahin. Tapi ada anak yang dip. Jadi, dia sampai bisa gambar alatnya. Nah, ini berarti pemahaman konsep dia bagus. Ya, nanti setiap orang. Bayangkan kalau 30 orang yang kita teskan, pola gambarnya banyak, gitu. Nah, kita yang membuat kategori, kita masuk-masukin, oh ini masuknya ke DEP. Nah, itu kompleksnya sedikit kualitatif karena ininya bukan angka, tapi benar-benar seperti rubrik yang kita kategorikan, kira-kira ini masuknya ke arah mana, gitu. Nah, selanjutnya, kalian bisa lihat ini lagi. Nah, ini saya buat model pembelajaran baru ya. Ini jurnal internasional. Saya buat, kan biasanya model pembelajaran itu namanya 3E, 5E, gitu ya. Nah, saya bikin di sini 8E. Ya, 8E itu saya konstruk, ini ada teori-teori dasarnya, kenapa sih harus pakai. Seperti ini tuh saya ada, apa namanya, ada alasannya. Karena di sini jawaban anak-anak ditulis juga. Kalau misalnya jelas, nggak apa-apa. Kalau ini kebetulan jawabannya harus detail ya, karena di sini kualitatif. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana, ini mahasiswa, ini perlitian, ini mahasiswa UNJ. Ini bimbingan S2 saya, namanya Rahma. Jadi, waktu itu senang-senang juga juga. Ambus Q2, ini gratis lagi. Jurnalnya gratis, kemudian level Q2. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat gimana jurnal, gimana dia mengeksplorasi, ini mahasiswa kutipan jawaban UTS sama UASnya, dia potong, dia foto, kemudian dia masukkan ke jurnal itu, terus dia analisis. Nah, itulah yang saya bilang sebagai, kalau nggak salah ini jumlahnya berapa? Kayaknya ini nggak banyak waktu itu. Ini mohon maaf ya, ini lihat nih. Nama saya kan Universitas Negeri Jakarta. Terus kan saya ngajarin nggak boleh tuh ketahuan namanya Universitas Negeri Jakarta. 33 mahasiswa. Saya udah bolak-balik hapus, terus editornya nggak setuju. Jadi, editornya minta, Yul, kami mau kelihatan variasi negaranya di jurnal kami. Jadi, mohon izin mencantumkan Universitas Negeri Jakarta. Akhirnya saya cek lagi datanya. Ada nggak yang ngejelekin UNJ? Ada nggak data yang mendropkan seorang mahasiswa atau teridentifikasi itu mahasiswa namanya siapa? Setelah saya yakin semuanya hidden secara etika, baru akhirnya saya berani memasukkan ini. Itu yang saya bilang sebagai etika dalam penelitian. Nah, ini penelitian saya dengan prokursor dari Jerman ya. Nah, ini juga dia tuh pertanyaan. Nah, kemudian gambar-gambar ini kita masukkan untuk menunjukkan bagaimana proses seorang mahasiswa mengkonstruksi pemikirannya. Nah, kemudian sekarang yang terakhir. Eh, nggak, masih ada dua lagi. Nah, ini namanya literatur review ya. Jadi, kan orang bilang, udah lagi online gini nggak usah penelitian kuantik kuali, kita literatur review saja gitu. Nah, literatur review ada levelnya. Jadi, kalau semua namanya literatur review kayak gini, itu yang kalian kerjakan di tesis kalian namanya literatur review. Jadi, dia harus bereputasi iya, tapi nggak spesifik harus gini. Oh, nggak boleh nih yang diambil harus penelitian kuanti aja. Nggak kayak gitu kan. Harus kuali aja. Nggak, pokoknya semua kajian itu asal dia bereputasi, nggak predator, kita ambil. Ya, misalnya itu jurnal ya. Nah, kalau misalnya dia, makanya itu dibilangnya sebenarnya penelitian kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena kalian ngambil beberapa reference, kemudian kamu kan tulis salahnya variabelnya metakognitif. Ambil dari jurnal metakognitif, semua yang ngomongin metakognitif. Itu namanya coding. Oh, yang satu ini prinsip, ya ini tahapan pembelajaran, ya ini apa, itu namanya coding ya. Dan kategori tadi, itu kualitatif. Apa namanya kualitatif, pendekatan kualitatif dalam analisis data. Nah, yang kedua namanya systematic review ya. Sistematic review itu mulai spesifik. Jadi, systematic review itu saya waktu disertasi itu benar-benar dibuatnya harus sistematik. Jadi, ini agak berat karena kita sudah punya pertanyaan spesifik apa yang harus, jadi kayak ada research question-nya gitu. Ini yang saya mau tunjukkan ke artikel saya. Ini artikel saya yang ini juga cukup, apa namanya, susah juga karena memang kita udah punya research question, gitu, terus dianalisis secara kualitatif, kemudian, tapi tetap nggak spesifik, nggak spesifik kuanti atau kuali. Nah, yang terakhir meta-analisis. Ini saya mungkin akan terjadi perdebatan ya. Orang bilangnya kalau meta-analisis ya nggak mesti harus kuantitatif gitu. Cuma sepanjang yang saya baca, gitu, sepanjang yang saya baca, kalau meta-analisis itu, jurnal-jurnalnya itu yang dipakai adalah jurnal kuantitatif. Jadi, benar-benar dipilih. Nah, meta-analisis ini ada di kecil lagi, gitu. Jadi, ini literature review. Yang kuning ini systematic literature review. Kalau yang putih ini namanya meta-analisis. Ada lagi individual meta-analisis. Jadi, benar-benar lebih sedikit lagi dari meta-analisis kita ambil di pick up lagi. Makanya biasanya analisisnya statistik karena ngukur efek size. Misalnya, ini perlakuan, ini dampaknya ini, ini dampaknya ini, gitu ya. Jadi, itu yang dianalisis. Tapi, saya juga lihat ada meta-analisis yang tulisannya di kualitatif, tapi sebenarnya yang dimaksud bukan itu, gitu. Jadi, mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai literature review, ya. Nah, kemudian ini yang saya lakukan, nih. Namanya ini systematic literature review. Jadi, saya udah punya research question, ya. How is STEM? Jadi, dijawab di pernegara. Jadi, ini adalah perbandingan STEM education. Saya nggak ngambil data sama sekali. Saya ngambil dari reference penelitian di Indonesia. Saya source dari semua jurnal itu apa aja. Kemudian, saya baca dokumen policy-nya seperti apa. Saya baca kurikulumnya, dan sebagainya. Untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Jadi, nanti ada yang di Australia, ada yang di Indonesia, ada yang di Amerika. Terus, satu lagi di India. Jadi, perbandingan empat negara. Nah, yang seperti-seperti ini, kita nggak melakukan penelitian dalam konteks ngambil data, ya. Tapi, dari dokumen-dokumen yang ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah autoetnografi. Yang penelitian yang biasa saya lakukan. Jadi, kualitatif peneliti benar-benar jadi sumber data. Jadi, bahasa saya, I, cerita-cerita yang sifatnya personal, tapi critical incident. Makanya bilangnya art-based research. Jadi, research yang berdasarkan seni, gitu ya. Dan penelitiannya harus transformatif. Kenapa transformatif? Karena kita berharap refeksi diri itu berkontribusi terhadap perubahan peneliti. Jadi, bukan saja yang berubah. Kita kan mengukur partisipan. Bukan saja partisipannya yang jadi lebih baik. Tapi, diri kita sebagai peneliti juga lebih baik. Jadi, prinsipnya penelitian transformatif itu seperti itu. Jadi, kita sebagai peneliti harus melakukan transformasi diri. Nah, di sini contohnya, ya. Ya, siapa? Kalau ini, ya saya, Nanti. Halo, ya. Yang auto, bentar-bentar. Yang penelitian Ibu yang berbasis refleksi diri ini, informannya atau datanya hanya dari diri sendiri atau bagaimana, Bu? Iya, diri sendiri. Pool diri sendiri gitu ya, sama referensi. Iya. Ini lebih parah lagi nih, jurnal ini. Jurnal ini Q1 nih. Kalau yang tadi masih Q2 ya. Ini Q1 sama kayak yang learning environment nih. Jadi, dia reflective practice. Tapi, SJR-nya masih tinggi yang learning environment itu 1,0. Kalau nggak salah ini 0,5. Ya, jadi, di sini, di sini kalau misalnya lihat nih, puisi ya. Saya tuh, saya buat puisi di sini tentang ngajar itu nggak sekedar transfer knowledge loh. Ngajar itu punya passion, ada love, ada caring gitu. Ada empati gitu. Terus, kita itu mau empower future generation. Jadi, ini saya buat puisinya. Kemudian ini saya baca cerita, saya pernah cerita ya. Ketika saya ngajar di STM itu, saya dilempari cicak ya sama anak-anak karena anak STM ya. Waktu itu kemudian, padahal saya takut sekali sama cicak gitu. Nah, yang dari sini, ini kan saya buatnya waktu disertasi saya itu, saya buatnya 2014-an, eh, 2009 ya. Nah, ceritanya tuh cerita 6 tahun yang lalu. Setiap orang kan punya memori ya, punya kenangan critical incident, kita bilangin di kualitatif, yang sangat mengena kritik balik hidup seseorang gitu. Misalnya, Kapan sih Bu Yulibah Jilbab gitu ya? Itu saya punya cerita gitu. Misalnya, waktu SMA, nah itu namanya critical incident kehidupan seseorang. Kapan sih saya yang nggak punya motivasi jadi guru, kemudian malah saya sekarang jadi guru, jadi dosen, yang ngedidik guru malah gitu. Jadi, nah itu adalah kapan terjadi titik balik kehidupan kita itu, momen critical itu di kualitatifnya critical incident. Jadi, nggak semua cerita, nggak semua cerita bisa kita pakai. Ceritanya harus benar-benar critical. Ceritanya harus benar-benar powerful gitu, karena cerita itu yang akan kita analisis dengan kajian teori yang ada. Nah, ini bisa dilihat kan, download artikel saya. Nah, ini artikel saya yang kedua tentang culture ya. Jadi, di sini saya cerita gimana ngajar kimia. Kalau misalnya kalian lihat Nawa sama HCL yang saya ceritakan di sini, ini adalah reaksi favorit yang digunakan guru-guru kimia kalau ngajar reaksi kimia. Basah tambah asam, jadi dikam tambah air gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat, dan selama saya jadi guru kimia, selama saya jadi dosen kimia, mahasiswa tidak pernah bertanya pertanyaan ini. Ketika saya ngajar, saya lupa ini year berapa ya, year seven kayaknya apa, year eight ya. Baru anak SMP kelas dua ya. Dia pas kita ngajar ini, kemudian nih kok teaching ya, ngajar ini dia bertanya, loh itu berarti bisa diminum dong, karena ini garam tambah air gitu. Jadi luar biasa sebegitu kritisnya suasana pembelajaran gitu. Jadi jika ada sesuatu yang dia pikir, kok di kehidupan sehari-hari kita tahu garam sama air, kok di reaksi kimia ada garam sama air, kok bisa dong diminum gitu. Jadi yang seperti itu adalah cerita yang bisa kita gunakan. Karena buat saya meaningful sekali ya. Padahal sebenarnya saya mau ngangkat apa? Mau ngangkat critical thinking di sini. Tapi kan saya nggak mungkin pakai angka, akhirnya pakai cerita. Ya gimana proses itu. Nah jadi di kualitatif itu kita nggak perlu banyak sebenarnya. Kita perlu kebermaknaan biarpun itu sedikit. Ya momen-momen itu yang penting. Jadi penutupnya ini karena kemarin bicara tentang guru ya, apa namanya, tentang penguatan sebagai guru, maka sebenarnya semua penelitian itu harus dipertimbangkan ya, akses dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita untuk guru ya karena pembelajaran, maka harus profesionalisme dan refleksi diri untuk kita juga gitu. Kemudian penelitian juga harus sesuai konsep, menarik, kondisi di lapangan. Dan yang pasti kalau misalnya, kalau ini dalam konteks guru ini, maka ya karena role model gitu ya, maka harus benar-benar sesuai dengan tadi ya, semangat untuk terus meningkatkan kualitas. Oke, ada pertanyaan pusing ya. Ibu, 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 ibu. selamat menikmati